Saksi kunci kasus Subang menangis di makam Tuti dan Amalia. Peringatan 2 tahun kasus Subang yang telah merenggut nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu jatuh hari ini, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Di tanggal ini, pembunuhan ibu dan anak yang dilakukan secara sadis menimpa Tuti dan Amalia di rumah mereka di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Subang. Genazah Tuti dan Amalia ditemukan terbujur kaku di dalam bagasi mobil Alphard. Selepas kasus pembunuhan tersebut ramai disorot, polisi hingga kini belum menetapkan satu tersangkapun. Pelaku yang keji menghabisi nyawa Tuti dan Amalia hingga sekarang masih bebas berkeliaran. Hal tersebut memicu luka di hati keluarga terutama orang-orang terdekat korban. Sebut saja suami sekaligus ayah korban. Yosep yang nelangsa lantaran pembunuh Tuti dan Amalia belum terkuak. Pria paruh baya itu masih menanti hasil penyelidikan polisi. Rupanya ada sesosok pria yang datang ke makam tersebut guna berziarah. Sosok ter... Pesebut tak lain adalah Yosep. Pria yang juga menjadi saksi kunci kasus Subang itu datang seorang diri ke makam Tuti dan Amalia hari ini. Terima kasih telah menonton!